Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Banyak hal yang kita alami Terkaitan dengan masalah mobil Jadi memang pejabat daerah Atau mungkin eksekutif Atau juga legislatif Biasanya memang Semua orang akan menyorot Semua orang akan memperhatikan Dan apakah Ini tampil kita bagaimana Kemudian Kaya kita bagaimana Dan apakah itu ketika Ada sesuatu hal yang Baru Maka itu pasti akan menjadi Sorotan Dan jadi pembicaraan Dari banyak pihak Apalagi Sekarang ini Sisi media Kan sangat banyak sekali Ada yang Yang cetak Kemudian ada yang Yang elektronik Kemudian juga ada media-media Sosial Ini kan banyak sekali Orang pun juga bisa Tapi luar biasa Saya tertarik Yang menghadapi masalah Masalah itu dengan Dengan humor Dengan ketawa-ketawa Jadi hajibnya Buya Buya ini Dikililingi Sama komedian Lucu-lucu Ada Ada busen Tadi ada Udah izek Ada izek juga Jadi tidak boleh seriusin Jadi alam orang Kita nikmati Nikmati Terjalanan Kehidupan kita Iya lah Begini Saya lihat Memang Jalur dakwah Yang Buya ambil Ini Ujahada Berat Satu kursi Yang pengen banyak Makanya ada masalah Riba Jadi walaupun ada Dua kursi Kan kita bagi-bagi Jadi Buya Awal kan Saya kan Meskipun dirantau Tapi Image Minang Dari Sulaiman Berantau Orang Minang Yang sukses dirantau Selalu Memanggah Sebagai negeri terindah Di dunia Sebagai negeri yang Buya agak monyong Dan ada program Buya yang Kembali ke surau Balik ke surau Di masyarakat Berjalan Jadi memang Ketika reformasi Dan Masyarakat Minangkabau Mengalui kesempatan Itu Dengan Babaliakkan negari Dan babaliak ke surau Nah itu Dituangkan Lamparda Subhanallah Terus Jadi Kemudian Itu kita Lanjutkan Dulu Ketika Saya wali kota Padang Itu Kita membuat Ada singgah sahur Singgah sahur Itu juga Membawa Pejabat ke masjid Jadi Dimulai dari Jajaran Buya dulu ya Jadi Dari kepala dinas Seluruhnya Dan Kemudian Setelah di provinsi Kita lakukan Kita yang sama Jadi Kita Bulan Ramadhan Kita tarawiyah Di masjid Kemudian kita Nanti Bermalam di sana Di masjid Dan kemudian Menjelang sahur Kita akan Kunjungi Rumah Daripada warga Kita tidak mampu Sahur di sana Nah Sahur di sana Bersama dengan Saya pernah Ibu ya Ya Itu Gak main-main Guys Itu Mujahada Betul-betul Ya Dan Buya Sepanjang Ramadhan Dia tidurnya di masjid Pakai beding Bukan pakai kasur Di bawah Enggak ada Betul-betul Di lantai masjid Dan ini Inspiring Sebetulnya Masya Allah Dan Apalagi Kita bangga banget Kemarin kan Masjid kita Sebab dinobatkan Sebagai masjid terindah Alhamdulillah Allah wakbar itu Bangga Masjid Tapi Masalah Kemampuran masjid itu Bah Pergembangannya Ya Insya Allah Itu Sedang kita design Masjid itu Nanti Kaitan dengan Masalah kebersihannya Masalah keindahannya Semuanya Nah itu akan Di backup oleh Dinas-dinas yang ada Di pemerintah provinsi Nah sehingga Memang Masjid Raya Sumatera Barat Yang sudah dijadikan Sebagai masjid Yang desainnya Ya terindah Salah satu yang terindah Di dunia itu Itu kalau boleh tahu Siapa yang desain dulu ya Itu dulu ada perlombaan Oh lombaan Ada kompetisi Ya dan kemudian Yang keluar Ada desain itu Sehingga itu Mungkin dibangun Itu Apa Yang berkompetisi Di seluruh Indonesia Dan kemudian juga Bahkan juga ada di luar negeri juga Yang ikut Jadi kalian guys Selamat datang ke sana Masjid Raya Sumatera Barat Sumatera Barat Gak gonjong Jadi Dan saya dengar juga Bu ya Akan Fokus ke Pariwisata Halal Ya Itu gimana konsepnya Bu ya Pariwisata halal Jadi memang Sumatera Barat Ini Kan falsafahnya Adat Bahasa Nisyarat Bahasa Nikitawa Syarat Mengatur Adat Memakai Jadi itu sudah Merupakan kearifan lokal Itu merupakan budaya Masyarakat Minangkabal Itu makanya Masyarakat Minangkabal Tidak bisa terpisah Dengan Islam Tidak bisa terjauh Dengan Islam Tidak bisa terjauh Dengan masjid Itu makanya Masjid Di Minang Ini Adalah Dimiliki oleh Setiap suku Namanya Surau Surau Suku Nah Kemudian Tiga negari Ada Surau Negari Nah Jadi artinya Itu makanya Di suku pun Di Minangkabal Itu Masing-masing suku itu punya Surau Artinya emang Kedekatan Nah inilah Yang apa Yang Yang tentu Kearifan lokal ini Terlalu kita perkuat Dan ini pun juga Ada undang-undang Yang menegaskan kepada kita Tentang itu Nah Maka Kalau itu Kan emang inilah Keseharian masyarakat Di Minangkabal Sumatera Barat Maka Sebenarnya Kita coba Untuk mendekatkan Dengan itu Nah Diantaranya Melalui Perisata Sehingga kita Kemas dengan Perisata Perisata halal Sudah ada perdanya Jadi Kalau perisata halal Otomatis Bule-bule yang datang Pakaiannya Biasa kemarahan Ya Jelas Tentu adalah Segi makanannya Segi Tampilannya Tentu harus mengikuti Dan yang Kalau bicara masalah Perisata kan Keunikan Tidak ada Duanya kan Seperti itu Kalau situ Budaya di Minangkabal Ini adalah di Minangkabal Di Sumatera Barat Nah Meski makanannya Kita Kita Demikian Sehingga Bahkan kita juga Sudah ada Restoran-restoran Yang ada di Sumatera Barat Ini Renah Minang Ini Ya itu juga Menjadi pendapat penghargaan Internasional Ya Akan masakannya Dan juga tampilannya Nah Dan kemudian Di sampingnya itu Kita juga Sedang mengarah Berkaitan Dengan Perekonomian Halal Terpuluhan syariah Dan Dan sekarang Kita Sedang Mempersiapkan Langkah-langkah Langkah Untuk Mengkonversi Bank Negeri 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 Ini sudah Disepakati Wali Kota Ya Ini sudah Sudah Disepakati Wali Kota Sehingga Sekarang ini Manajemen Untuk Mengurus Mempersiapkan Dan kita targetkan Pada Akhir tahun 2022 Ini clear Nah Mudah-mudahan Mohon rohan Daripada kita semua Bank negari syariahnya Ya Kemudian di samping itu juga Kita mendorong juga Kooperasi-kooperasi Ada semua terakhirnya juga Melaksanakan Sistem syariah Dan Di samping itu juga Kita didukung juga Dengan peraturan-peraturan Tentang UMKM Misalnya Maka ke depan Harus label Halalnya Nah ini kan juga Apa Kebiakan-kebiakan Dari pusat sekarang ini Sangat Mendukung Dan demikian Nah ini kita kapitalisasi Nah sehingga UMKM pun Juga begitu Dan kemudian Apa Dari perusahaan Juga demikian Dan kemudian juga hotel Hotel ada Istilahnya adalah hotel Sehat Hotel itu syariah juga Nelan-nyelan Seperti itu Kan memang Otomatis Karena sempat heboh dulu Kan nasional itu Isu-isu Di hotel-hotel Yang terjadi praktek Yang tidak benar Ya Itu juga harus kita Minimalisir tentunya Minimalisir Nah kemudian juga Rumah sakit Rumah sakit yang Yang apa Bahkan kemarin juga ada Kita mendapatkan Masukan Dari Suatu organisasi Apa namanya Imani Apa namanya Itu memang yang Menggerakkan Bagaimana rumah sakit Rumah sakit Yang Yang islami Nah artinya Rumah sakit pun juga Rumah sakit pun harus dihalalkan juga Menjadi upaya-upaya Karena itu Di segi Penyediaan dokternya Gitu kan Ya dan kemudian juga Nah tentu dari masukan-masukan Banyak pihak ini Yang Apa ya Tentu bagi kita Suatu yang sangat positif Yang disambut baik tentunya Dan mudah-mudahan Dengan makin banyaknya Sektor-sektor Masyarakat yang Apa yang mengarah kepada Halal Maka Tentu ini akan Juga mengukuhkan Sumatera Barat sebagai provinsi Yang menghadirkan Prak-poranya Kehalalannya Biasa Jadi sama sekalian ya Kalau bicara masalah Syariat Nah ini di Minang Kabau ini Jangan ditanya Jangan ditanya ya Minimal Anak-anak Minang yang dirantau itu Sebelum merantau Itu gadangnya di surat Besarnya di musyola Kita di Minang ini Sahabat sekalian Kalau sudah di sunat Itu malu tidur di rumah Itu dulu ya Tapi kalau sekarang mungkin Sudah hilang itu budaya itu ya Ya jadi itu yang budaya Itu makanya Itu yang perlu kita kembalikan lagi Ya budaya di surau itu Jadi Karena di surau juga Sambil belajar mengaji Gak bersilah Gak bersilah Jadi Bu Yaa Saya minta doa juga Sekarang Saya sedang melukis Alpera 30 Jus Alpera 30 Jus Untuk membangun masjid Jadi saya ada Sebetulnya Idealnya mesti Dididikan di Sumatera Barat Kanawa Putra Daerah Tapi ternyata Allah Tandirkan Pilot Project ini DSIS Care ini Membuat masjid Pertama Empat lantai itu Di Palembang Nanti kalau ada Palembang Nanti boleh datang Dan itu tidak Sengaja juga Allah yang menakdirkan Waktu Ididul Adaha Waktu Saya mau pulang kampung Kan ada jadwal Dari Taufan Untuk Khutbah Aid Tapi ternyata Kan ada PPKM Dalurat Jadi banyak Banyak yang membatalkan Sehingga Awak Berhenti di Palembang Jadi Random lah soal Dari masjid ke masjid Sampai ketemu Satu masjid Sedang Under construction Masjid gue lah Hopeless Bagi pengurusan Lama cari sumbangan Kemah-mah Nggak bisa Sampai Masjid ke Bautang Ke toko bangunan Jadi Awak semua yang disitu Terpikir Awak akan tanya Ketambing masjid Berapa ini Perlu biaya Pembangunan masjid Dia bilang 6 M Saya bilang Kalau 6 M Alhamdulillah Lukisan saya Pernah dilelang Terjual 500 juta Satu Untuk bangun masjid Berarti saya Cuma perlu Berikan 12 lukisan Untuk masjid ini Tapi Zaman pandemi ini Siapa Yang membeli lukisan 600-500 juta Dan Alhamdulillah Bu ya Saya Teman-teman Sampai sekalian Juga mendapatkan Perhargaan muri Tahun 2020 Sebagai Lukis kaligrafi Tercepat Jadi Saya pernah Melukis Kaligrafi Asma'lus Nah Bu ya 100 lukisan Dalam waktu 3,5 jam Jadi Itu dijual Semuanya Berarti Kita mengelang Donasi Satu miliar Dalam waktu 3,5 jam Dan Itu Dilifekan Secara langsung Di TV-TV Da'wah TV-TV Islam Dan Muri pun Menyaksikan Itu sebagai Lukisan Kaligrafi Terbesar Dan tercepat Jadi Saya bilang Sama Pak Pengurus Masjid itu Apa Bisa saya Bantu Masjid Lantai 4 Lantai 4 Nanti Saya bilang Oke Gimana Kalau bikin Galeri Al-Quran 30 Juz Nanti Saya tulis Al-Quran 604 Halaman Kalau 6 M Berarti Kita Cuma Perlu Menggalang Donasi Dari 604 Orang Saja 604 Orang Kita Mintakan Sumbang 10 Juta Untuk Pembangunan Masjid Betul Rahman Itu Nanti Nama Donatur Akan Kita Abadikan Setiap Halaman Lalu Saya mulai Di Instagram Mungkin Instagram Datanglah Donasi Dari Amerika Datang Donasi Dari Jadah Dari Brunei Dari Balimantan Bahkan Orang Palembang Sedikit Langsung Langsung Ini Bahkan Gubernur Sumatera Selatan Belum Kita Datangi Belum Dmitai Justru Malah Datangi Gubernur Sumbar Jangan Dari Gubernur Sumbar Datang Donasi Kita Jadi Jadi Subhanallah Jadi Saya bilang 10 juta Itu Angka Tidak Terlalu Besar Untuk Orang Sederhana Dan Itu Kecil Bagi Orang Yang Punya Uang Kalau Kita Minta Kan 604 Sahabat Kita Punya 600 ribu Lebih Orang Di Instagram 600 ribu 600 ribu Aktif Semua Terus Mulai Setiap Pagi Saya Ini Strategi Bagus Di Bangun Mas Ini Saya Setiap Pagi Satu Hari Itu Bisa Dapat 10 Halaman Jadi 100 Juta Setiap Hari Donasi Masjid Jadi Alhamdulillah Sekarang Selama 4 Bulan 5 Bulan Ini Sudah Terkumpul 400 Halaman Donasi Nah Jadi Insyaallah Selesai Bangun Masjid Kita Akan Cari Lahan Di Sumatera Warat Untuk Membangun Sebuah Masjid Yang Betul Betul Sengi Masjid Yang Di Dalamnya Tempat Berkumpulnya Lantai Tiga Masjid Untuk Safis Quran Lantai Dua Salat Lantai Lantai Pertama Buat Uang Serba Guna Atau Pemakan Gratis Jadi Taufan Manajemen DSS Dibilang Mestinya Di Sumatera Barat Insyaallah Insyaallah Dan Ini Insyaallah Menjadi Masjid Terindah Yang Di Masjid Itu Baru 40% Jadi Tapi Sudah Datang Bis Bis Lampung Foto Foto Di Lukisan Keligrafinya Sekarang Sudah Masuk Ke 11 Jadi Ada Di Dinding Masjid Di Display Al Quran Dibuka Jadi Mungkin Nanti Kita Cari Ide Yang Lain Untuk Projek Ini Bersama Dengan Bu Ya Dengan Ulama Ulama Di Sumatera Barat Insyaallah Insyaallah Shingga Masjid Kita Bisa 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 Asbah Bidayah Jadi Banyak Teman-teman Sekarang Yang Mau Kita Berlukan Dengan Buya Ya Buya Nampil Matai Udah Merah Kita Shuting Dini 12 Malam Guys 12 Malam Jam 11 30 Di Istana Buya Di Padang Dan Saya Insyaallah Sampai Tanggal 6 Disini Mengingat Dulu Buya Yang Tanggal 6 Kita Boda Acara Jadi Kita Extend Waktu Kita Waktu Kita Di Padang Kita Terjir Jadi Sobat Selain Yang Belum Pernah Ke Sumatera Maret Kalian Silahkan Boking Tiket Terbang Ke Sumbar Dan Kunjungi Kota-kota Wisata Yang Luar Biasa Indah Dan Saya Jamin Saya Sudah Banyak Datang Ke Banyak Negara Datang Ke Banyak Daerah Dan Tidak Ada Satupun Tempat Di Dunia Yang Lebih Indah Terbang Cepat Penjelasan Pembangunan Masjid Next Kita Lagi Sya Allah Di Sumatera Buangnya yang satu sudah nih Kita bikin yang kedua lagi Baik, sekurus-sekurusnya ikan Pasti ada dagingnya Segemuk-gemuknya ikan, pasti ada tulangnya Ambil dagingnya, buang tulangnya Ambil yang baik, buang yang buruk Ambil yang jermih, buang yang keruk Wa bila itulah, wa lirayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh